Hai nunggu Yael selamat datang di channel gua teman gaming teman mainkan semua dan ini Bang kegi akan melakukan konten sangat menarik ini mengenai hong kai style ini adalah cara perbulutan untuk si ayang kita semua ya Firefly oke dan kita langsung aja to the point ya guys ya untuk si Firefly ya kalau misalnya kita lihat dari statnya oke nah ini untuk dia stat utama itu sebenarnya ada tiga ya ada attack ada speed terakhir adalah break effect ya jadi kalau misalnya untuk stat ini ya kalau misalnya kalian to the point aja gue ya untuk stat ini untuk Firefly kalian harus punya attack di atas 1800 maka nantinya akan dikonversi ke break effect nya si Firefly oke nah langsung ada lagi speed untuk speed setinggi-tingginya itu terserah kalian 140 ke atas juga oke ya dan jangan lupa oke untuk yang break effect nah untuk break effect ini minimal-masimal berapa bang kalau kalian nggak ada sanaturnya kalian minimal banget 200% kenapa nanti akan gue jelaskan di bagian trash dan kalau misalnya untuk break effect yang kalau kalian punya si Firefly sanaturnya silahkan bentukin sampai 260 atau mungkin lebih ya kalian wajib oke nah terus kalau misalnya untuk lightcon untuk lightcon ini lebih enak gue jelaskan di sini aja ya guys ya nah ini di bagian R-ship oke kita pergi ke lightcon untuk lightcon ini ya yang tentunya yang perlu kalian ketahui pastinya ya ininya dia ya kan lc nya dia ya kenapa karena ketika kalian punya lc sanaturnya langsung menambahkan 60% break effect dan lain-lain ya kan terus juga kan ngurang bisa ngurangi speed lawan terus meningkatkan di break damage nah kalau misalnya alternatifnya adalah untuk B5 nya pakai yang ini ya ini adalah lc di toko hertha nah lumayan karena kenapa nambah attack ya terus ada kayak semacam efek buat weakness break itu yang dimana attack itu nantinya sekali lagi gue jelaskan ya itu attack itu dikonversi juga kok ke break effect nya si siapa namanya Firefly terus juga bisa mengembangkan weakness break jadi ini oke aja sih ya nah terus yang ketiga untuk rekomendasi itu kalau bisa kalian pakai lc misalnya kenapa karena dia meningkatkan break effect ya guys ya jadi kalau misalnya kalian enggak enggak ada alternatif lain yang kayak B5 tadi itu ya nah B5 toko hertha belum ada kalian kan bisa pakai si indelible promise atau LC nya si Nisa cuma ya ini dapatnya ini dari ini bang dari gacha ya jadi gue belum dapet ya belum dapet cuy oke nah kita akan bahas mengenai hal yang lain ya ini kalau nggak salah selanjutnya tres oke tres nah untuk tres akan gue jelaskan disini intinya kalian semuanya yang pinggir-pinggir ini kalian utamakan ya mulai dari yang begini dulu ya kiri bawah kan bawah nah yang atas ini kan wajib 80 untuk levelnya ya habis itu kita bicara mengenai nah ini prioritas ya untuk prioritas ini semua gua semuain ya kan gua ratain kecuali yang ngetek ya kan nah terus kalau misalnya eh apa namanya yang ditambahkan itu apa Bang sekolah di rekomendasinya itu ada talent skill out ya nah jadi ini talent ya terus eh apa ya talent skill ya yang ini ya baru ulti ya kurang lebih seperti itu nih kalau merekomendasikan game nya ya Nah tadi gua jelaskan kenapa lu berkifak minimal banget ada 200% ya minimal banget ya usahain ya kan lagi-lagi karena dari afek kan talent kanan bawahnya yang namanya itu mode author active armor set berstatus complete combustion atau ketika si firefly ulti ya kan dia akan masuk ke mode khusus jika berkifak sem lebih atau sama dengan 200 atau 360 maka setelahnya target musuh yang berstatus weakness break akan mengonsumsi pengurangan topness dan 3 serangan kali ini menjadi satu kali lebih 35 atau 50% super break damage nah makanya kalau gua bilang tuh kalau bisa buatnya ya ketutama buat teman-teman yang tidak punya break efek si siapa namanya eh firefly sampai 200% mending kita gua buat aja dulu ya usahain bisa kok ya karena kalau misalnya gua nih gua lepas nih nih kan 260 gua lepas aja ini bakalan 200 jadinya ini gua lepas nah kita akan lihat 200 bisa kok ya asalkan kalian ya hoki ya hoki dalam mendapatkan status break efek ya untuk relic yang ini ya kan pakai yang baru ya paling yang paling baru ya force of the Kalpangin Latin terus untuk yang ininya eh apa namanya planner-planner gitu oh iya ini pake ini ya planner force of Kalpangin ini tapi kalau misalnya kalian mau pakai yang semacam relic nya itu pakai aja yang Iron Cavalry ya meningkatkan lebih kepek dan lain sebagainya ya ini sangat penting cuy ya gua tidak terlalu menekomendasikan relic untuk yang lain-lain dulu ya kurang seperti itu ini E20 ya tapi kalau kandanya tadi E0-E1 itu bisa sampai 400-an damage ya itu WM sih karena dibantu juga ya dengan timnya nah ini kita ngomong mengenai pembahasan tim dibantu oleh Galaguer ya dia heal ya kan terus juga ngicil-ngicil untuk toughness musuh ya kan jadi otomatis dia akan fire ya pokoknya apapun timnya kalau misal udah ditandain mark sama fire weakness dari si Firefly ya dia bisa bantu ngurang-ngurang toughness ini Ruan Mei nih ya Ruan Mei sama si MC yang penting Bang penting mana pengen Ruan Mei atau si MC kalau menurut gue pribadi ya sebenernya sih opsional tapi lebih kepada kita lebih butuh super break damage ya ya kalau kalian butuh lebih kepada super break damage break damage nya ini nih ya kuncinya si MC sebenernya ya kalau si break effect eh kalau misal kalian mau break effect lebih kencang si Ruan Mei ya dia juga banyak pasif ya nambah speed iya ya kan nambah break effect nambah damage ya kan terus kalau misal kalian apa namanya UT dia bisa nahan weakness break musuh sebaik satu kali ya kan nah jadi itu peng compare lah intinya nah ini compare ini super damage booster ini lebih ke break effect nya ini main DPS nya si Firefly lalu ini untuk support nya ya kalau misal kalian nggak ada Galaguer gimana Bang ya pakai yang lain ya boleh asalkan yang punya sifatnya itu meningkatkan attack nah contoh kayak wow itu bisa yang sementara tapi ya wow kalau misal kalian punya yaitu kan limited B5 atau ya sesuatu yang meningkatkan attack lah ya kalau break effect kan baru ada si Galaguer untuk B4 nya ya jadi kurang lebih seperti itu mungkin nanti ada tanker juga yang mainan break effect kita tunggu aja ya guys ya oke ya gitu guys untuk informasi kali ini semoga bermanfaat ya guys jika kalian suka dengan video kali ini silahkan di like ya jangan lupa di subscribe dan sampai ketemu di video gua menarik lainnya mengenai HSR di channel teman gaming sampai jumpa terima kasih bye jika kalian lagi kurang resource tapi mau cepat-cepat gacha solusinya top up di D2C D2C adalah tempat legal anti minus minus club anti banner cepat aman dan murah berdiri sejak 2014 dan telah memiliki lebih dari 120.000 followers caranya pun sangat mudah kalian masukkan UI di kalian disini lalu pilih server lalu pilih item yang akan kalian beli masukkan jumlah pembelian masukkan nomor WhatsApp aktif kalian untuk mendapatkan bukti pembayaran kalian jangan lupa masukkan kode promo TG D2C untuk metode pembayaran sangat banyak dan mudah lalu terakhir klik order sekarang jadi tunggu apa lagi link kode pembelian dan kode rahasia ada di kolom deskripsi terima kasih